ada apa? ada kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan ada orang yang tidak Jumatan itu tidak terima, mereka berisik orang hiburan ada apa? Jumatan nah, pas geremang itu dikira orang islam yang Fasek itu tidak geremang senang kapalnya orang yang nyewa bareng juga Jumatan berisik ini kudunya rasa Jumatan, hiburan ada Jumatan dicuat sampai yang Raja Jumatan bingung kan? lho kok Jumatan? lho Raja Jumatan terima orangnya Jumatan Fasek Indonesia itu pusing dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subgang ini aku nak wanten tiang kepengen belajar sholat ini aku Nabi namung dawoh ya wais kan kinep negon ku telung bina setelah nginep, dijak jamaah terus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jamaah diganggintan Nabi namung ngerti kan ya wais sholat yusmu niku kamu sholat kamu sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat kemudian itu tentu melahirkan satu problem problemnya adalah tidak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib berstatus sunat atau berstatus mubah sebab itu butuh penjelasan para sohabat yang sohabat ini mana hal-hal yang tidak tahu ditinggal Nabi berarti disebut apa wajib atau rukun ada hal-hal yang kadang Nabi ngelampai kadang beton disebut sunat termasuk kunut dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan terus NU menganggap wajib maksudnya menganggap wajib tidak ada orang kunut tidak ada orang kunut tidak ada orang kunut tidak ada orang kunut yang menganggap kunut itu kriminal itu ada politik identitas ini bukan buatan ulama ini bukan emosi ini bukan emosi dulu itu zaman Imam Shafi'i itu kalau sholat di majid Abu Hanifah ini bukan kunut ketika ditanya kenapa anda menyinatkan kunut tidak kunut ikroma nihadal madhab saya menghormati madhab kira-kira cara Abu Hanifah tidak ada sholat di majid Imam Shafi'i itu kunut nah itu dulu tidak ada problem karena Nabi kadang Nabi ngelampai kadang Nabi ngelampai sehingga itu tidak ada masalah ini penting ya aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah atau potensinya Nabi melakukan itu hanya Afdhuliyah sebab itu Syed Muhammad Al-Alawi ngentikan orang Indonesia kalau Romyul kan koblas jawal ya kalau Romyul Jimar itu kan koblas jawal padahal di hadis-hadis sokhaih Nabi kalau Romyul badas jawal tapi kita tahu orang sekali bersyed Muhammad mengesahkan Romyul Jamroh tanggal 11 itu koblas jawal karena memaknai yang dilakukan Rasulullah SAW itu Tuli Bayanil Afdol untuk menerangkan status utama tapi tidak syarat sah karena kalau itu syarat sah seluruh dunia di titik yang sama di jam yang sama akhirnya pernah terjadi tragedi apa? yang sama saya yang sama di yang di demo sudah terosong banyak demo enaknya jadi pendengar tidak ada komplain wanitian yang ada di sini mulai sore tapi di komplain ini orang Dora Barokah ini perkara orang yang ada di sini memiliki apa? komplain ini khas Indonesia sangat Indonesia orang-orang Alim tidak menonton, orang-orang Alim benar itu biasa waduh ini orang Alim benar, tapi tidak salah dikomplain kalau salah Insya Allah orang Arafahat ini baru bisa lebih balik saya pantas-pantas akan menyusun Insya Allah apa yang Arafahat tidak rasa bahwas kalau bukan itu kanak-kannya Nabi, mungkin tapi salah yang fatal Insya Allah. Wa'inahillahi roji unu kalau terangkan ini sekaligus ngaji Ujjul Feke kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah maka gak akan pernah sah Romyu Qoblas tapi sekali bersayat Muhammad ulama seluruh dunia itu ya biasa Romyu Qoblas dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu li bayanil afdoliah untuk menjelaskan ke utah contoh lagi misalnya semua ahli tareh sepakat ketika Nabi Tawaf itu Tawarokiban pas Tawaf ini pun naik onta kalau yang seperti ini itu li bayanil jawas untuk menjelaskan kalau Tawaf naik itu dan sampean terus darah nih syarat saya Tawaf aku dulu naik kak barak krodit terus nganggup balapan pespa nanti koyok tele tabis merko leho numpak terus ngijik nom nom sekuter ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat kadang Nabi ngelampai sesuatu itu ya kadang wajib kadang sunat kadang mubah atau jawas itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu begitu juga misalnya Nabi Tawaf kadang ngentikan labbaika wahuma labbaik yang gak pernah ditinggalkan adalah Tawaf tujuh kali putaran itu yang gak pernah ditinggalkan tapi kalau ngentikan labbaika kadang ngentikan kadang enggak kadang doa kadang enggak berarti berstatus sunat nah itu ulama yang tahu ya itu ulama yang tahu nah diantara ulama itu tentu Imam Nawawi yang hampir semua alawiyin semua ulama pakai kitab minhajub jadi ini penting kalau turahkan ke sana aja sedikit-sedikit umum sunnah rasul dia sunnah rasul itu yang biaya sunnah itu maknanya perilaku perilaku itu tindak lambah lah tindak lambahin Nabi itu kadang wajib kadang sunat kadang yang repot kadang khosois misalnya Nabi nikah sengok orang-orang sampai niru niru Nabi wah yang repot bujuh sitok di Melayu malah yang mana-mana terus sunnah-Nabi itu nak sholat tahajud itu nanti sikilnya abu ya sikilnya habib ahli ya enak begitu membutuhkan kira-kira rakwat menurutku lakabarakwat ya pokoknya bin Nabi yang bongsa abad-abad itu bin Nabi mereka termasuk khususiai Nabi ini diwajib pengirahan tahajud jadi tahajud yang sunnah kanku umat kanku Nabi ini wajib jadi khususia itu fasilitas orang-orang khususia fasilitas kadang khususia itu yang wajib kanku umat kanku Nabi wajib termasuk Nabi ini wajib apa? tahajud jadi Nabi ini nak buat tahajud merosot duso nak santri ini tenang mau nak buat dengan arah wajib tak jamin buat dengan arah wajib paham ya terus nah setelah sholukamaru ayatumuni usholi ada penjelasan misalnya Nabi berdiri itu hukumnya kayak apa ini wajib Nabi baca fatihah wajib kalau baca suratnya kadang baca kadang enggak berarti enggak baca begitu seterusnya itu cara analisis ulama mohon keluar terus akan atas iu teka kaping songo wal asyiru langkaping sepuloh wal hadhi asyara langkaping sepuloh iku atas sahudu iku moca tasahud ini ku kalimat asyidu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa kuuduhu lan lungguh tasahud oke terus tasahud lungguh tasahud wa sholat lan mocah salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam terus dalam tasahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus duduknya sendiri rukun membaca tasahud juga rukun membaca salawat ala nabi juga rukun berarti dalam apa duduk itu ada sekaligus tiga rukun itu duduknya sendiri itu juga bersetatus rukun membaca tasahud juga bersetatus rukun membaca salawat juga bersetatus makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelam-gelam itu ya keliru tapi keliru yang raih sorak benar makanya ini gelam-gelam keliru tapi keliru yang mesti benar ya tahu ya benar yang mesti keliru sampai tak berdek bisa jawab pertama rukun salat jawab ya jawab mesti keliru lah apa-apa pertama rukun salat niat berarti kayak niat seik lagi ngadek apa ngadek seik lagi niat ayo coba berarti berarti ngadek tak tanpa niat lo salat apa-apa yang 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 yang